Hai semuanya, di video ini kita akan belajar cara membuat guideline atau garis bantuan di Photoshop. Ini nggak wajib, teman-teman bisa skip, karena ini sekali lagi cuma bantuan aja. Gunanya biar kita mendesainnya bisa lebih rapi dan lebih konsisten. Tentu kita buat canvas dulu yang pertama dengan cara shortcutnya Ctrl N atau Cmd N. Kita kasih nama tutorial, lalu lebarnya akan saya beri 1100 piksel. Dari mana 1100 piksel? Desainnya sendiri akan kita lakukan di lebar 960. Lalu agar tidak terlalu sempit ketika mendesainnya, saya mau kasih jarak sedikit 70 piksel di kanan, 70 di kanan. Jadi jumlah tadi semuanya adalah 1100. Tingginya saya akan biarkan 2000, nanti kalau nggak cukup atau berlebihan kita bisa mengubahnya di Photoshop meskipun sudah kita buat. Color mode-nya akan kita biarkan RGB, karena kita akan deal dengan website di sini. Kita klik OK sekarang. Ini dia. Kalau teman-teman belum lihat penggarisnya, ada garis di sini, teman-teman lihat ada angka-angkanya. Kita bisa ke bagian view, lalu bagian rulersnya diaktifkan, atau dengan shortcut Ctrl R atau Cmd R. Kita balik lagi. Kalau teman-teman mau membuat garis biasa, teman-teman bisa tarik langsung. Jadi di klik di sini, kita drag ke bagian yang diinginkan. Begitu juga dengan arah vertikal, kita bisa lakukan seperti ini. Kalau mode hilangkan, kita bisa kembalikan lagi yang horizontal dan vertikal sesuai tempat asalnya masing-masing. Kalau mau hitungannya lebih tepat, kita bisa ke bagian view, lalu kita ke bagian new guide. Kita beri 70 piksel, karena sekali lagi saya mau ada jarak pada vertikalnya sebelah kiri di sini, sebelah kanan juga 70 piksel. Saya klik OK, lalu 70 kita tambah 960. Kita new guide lagi, 70 tambah 960, yaitu 1030 piksel. Kita sekarang sudah punya guide-nya di antara tengah sini dan tengah ini juga. Lalu yang berikutnya akan kita lakukan, kita mau penggarisnya, dia nggak hitung 0-nya dari sini lagi, kita mau 0-nya dari sini. Caranya, kita bisa tarik bagian pojok dari antara titik temu penggaris ini, sampai ada tanda seperti segi 4 di sana. Lalu kita tarik sesuai garis yang kita inginkan, yaitu kira-kira di sini. Teman-teman lihat, sekarang kalau kita zoom, 0-nya dimulai dari garis ini, garis yang kita buat tadi. Lalu berikutnya, websitenya sendiri akan saya bagi ke tiga kolom. Caranya, kita ke bagian new guide layout untuk membuatnya otomatis. Kita bisa memberi nomernya di sini, kita mau ada berapa kolom. Saya mau ada tiga kolom di antaranya. Dan satu hal yang penting, gutter-nya atau jarak antara kolom satu ke kolom yang lain, kita bisa atur di bagian gutter ini. Kita klik OK. Kita biarkan simple seperti ini. Ini dia, guide kita. Kalau teman-teman mau menonaktifkan guide-nya, atau mau menghilangkan guide-nya, kita bisa ketik comment, lalu diikuti dengan upper stroke, maaf, titik 2 atau titik koma. Jadi, control titik koma pada Windows atau command titik koma pada Mac untuk toggle menampilkan dan tidak menampilkan guide-nya. Ini dia, cukup mudah. Semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.